Pemirsa Tim Satgas Antik Polda Jambi masih gencar melaksanakan razia dalam rangka memutus peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Terbaru pada 16 Mei lalu, Tim Polda Jambi berhasil mengamankan empat remaja di sebuah kos-kosan yang berada di beringin kota Jambi. Tim Polda Jambi gencar melakukan razia untuk memutus peredaran narkoba di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini tampaknya berdampak cukup signifikan meskipun belum bisa meniadakan seluruhnya. Dikatakan oleh AKBP Anti M. Iksan, Wadires Narkoba yang memimpin razia antik kali ini. Pihaknya menyusuri beberapa kos-kosan yang ada di kota Jambi. Dengan hasil empat orang yang dinyatakan positif setelah dilakukan tes uri. Jadi, rekan-rekan dari media, hari kami melaksanakan kegiatan melanjutkan operasi antik dengan mengubahkan seluruh persenil yang terlibat operasi. Kami mendatangi beberapa kos-kosan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kos-kosan yang kami tidak sebutkan namanya sering digunakan untuk transaksi narkoba. Dan semua informasi masyarakat kita tidak lanjuti. Dari beberapa tempat yang kami datangi, ada beberapa pengunjung yang hasil dari cek urinnya positif. Kami amankan untuk adakan pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jambi. Berapa orang, Pak, yang dinyatakan positif tadi, Pak? Jadi, sementara kami bahwa ini ada empat orang yang nanti akan kami ambil keterangannya terkait dengan di mana dia menggunakan narkoba, dari mana sumber narkoba dia peroleh. Yang mengherankan, dari empat pelaku yang diamankan, tiga di antaranya terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki, kedapatan berada di satu kamar kos. Saat ditanyai petugas kepolisian, mereka mengatakan hanya sepatas teman. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan. Selamat menikmati.